Halo teman-teman, hari ini kita lagi keluar, kita ini mau ke bengkel Jadi Inggris ini setiap tahun, setiap orang yang punya mobil Mobilnya itu harus dites untuk safety, untuk apakah mobilnya itu aman untuk dikendarai di jalan Kita harus bawa ke bengkel, tapi tidak bisa sembarangan bengkel Mobilnya itu memang sudah ada lisens untuk melakukan tes ini, namanya itu MOT Test atau Ministry of Transport Test Berapa harganya? Tidak tahu, testnya ini sekitar Rp. 300.000 atau Rp. 400.000 Nanti dari bengkel ini akan masukin data kita ke database-nya mereka dan itu langsung link ke polisi Jadi kalau ada mobil polisi lewat itu, terus mobilnya itu ada mobil yang tidak lulus MOT Tapi orangnya itu tidak perbaiki, tetap kendarai, bawa di jalan Dan polisi itu bisa kebaca kalau mobil itu tidak lulus MOT Dan polisi itu akan berhentikan dan ambil mobilnya disita Kita harus bergenda dan ya harus perbaiki Mobil yang tidak punya asuransi juga seperti itu tidak boleh Mobil harus lulus MOT, harus ada asuransi Jadi disini itu safety itu sangat dipentingkan, keamanan itu sangat dipentingkan Dan bengkelnya kita mau pergi ini di town center Tapi bukan town center dekat rumah, ini agak jauh kita naik mobil ini sekitar 25-30 menit Nanti mobilnya kita tinggal di bengkel, terus kita nanti jalan kaki ke town center Sekalian jalan-jalan lah Mudah-mudahan hari ini lagi ada market ya, lagi ada pasar Karena kalau tahun yang besar kayak kita mau pergi ini Seminggu dua kali, empat tiga kali gitu Pada pasar kardisional Karena kebanyakan pasar di sini, pasar kardisional kita lihat itu Bahkan gak bisa bersaing dengan harga super market yang murah Sedangkan pasar itu biasanya lebih mahal diantar pada super market Tapi itu jarang sebenarnya tanpa jadi pasar Tapi suka itu ke pasar, lihat buah-buah segera, lihat macem-macem yang dijualan Dan aku kasih lihat, ya gak umur-murahan hari ini ada ya Selamat menikmati 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 Kitaھی jalan di jalan raya Karena sibuk banget jalan Banyak mobil Jadi, mending kita menikmati alam di sini Tunggu apa? Mending kita disini melihat bebek Terus... banyak pohon-pohon Oh, sana banyak tuh bebek K apprentice! Lagi berenang ke arah sini Itu AM actually Banyak bebeknya Ini di pinggir sungai banyak apartemen Enak juga ya tinggal di pinggir sungai ya Asal jangan banjir aja Ada kali berapa ya ini 10 atau 15 ekor I think there's 15 dogs you know I think Ini kita udah sampe di town center Ini ada market nih hari ini Pas banget Kita mau singgah McDonald bentar Beli sarapannya Udah lama gak makan sarapan McDonald Kayaknya udah 6 bulanan gak kesini Kita pesen ini sausage and egg McMuffin Kopi sama hash brown Nih maklinya seperti ini Masih kosong karena masih pagi Ini jam 9 pagi kita Aku pesen cappuccino Aku pesen cappuccino Sepertinya Nah kelihatan ya Ini favorit aku kalau sarapan disini Sausage Sosis dan telur Aku pake kecigin Kita jarang fokusin Ah that's better Yang pindahin Aku bisa lihat Ya Look sitting here It's all salmon Good Jujurnya sama lele How much you pay? Is it 8.49? Kita bayarnya 180 ribu Dapet kopi Dapet kopi Hash brown Sama breakfast Hmm Hash brown Enak Good Good I'm hungry I'm not had the sauce Oh usually it's bacon Hmm It's all right Yang biasanya pesen bacon Aku yang selalu pesen sosis Baru kali ini Yang pesen sosis Dan katanya enak Uh banyak bunga disini Plenty of plants Nah disana yang jual sayur Sama buah-buahan Ini jual buah-buahan nih Uh liatnya cerinya gede-gede loh Ini plums Plums loh Anggur Gumpa lepak Ya lucu Murah loh ini 20 ribu satu Pak Apricots Apricots 30 ribu Duh tomatnya cakep-cakep 20 ribu Dapat tiga Buden tomatnya Baby look at this big tomato Look Tomato Massive Ya beef tomato Look at the cherry Cherry nya gede Victoria plums Strawberry nya juga seger-seger ya 30 ribu satu Potongin Kita belinya ntar Pas udah mau balik Ya bye Lai Ya Gede-gede loh Tuh ini telur Fresh eggs Pasana jual baju Ini jual gelas-gelas perabotan rumah Truk ice cream Truk ice cream Ini jual madu Ini jual Selling money Lalu sana roti Look at the bread Aku mau lihat roti Rotinya kayak cakep-cakep nih Murah-murah loh rotinya Nah ini bagus nih buat pasang di ini apa sepatu biar gak sakit Ini keju fine cheese Nah ini tukang daging biasanya nih Tukang Oh ini tukang ikan Fish manga Ada makarel gak ya Oh gak ada Cuma si bus Cuma kita gak bisa bawa macam-macam nih berat soalnya jauh jalan ke tempat ini Mobil Oh ini daging Nah ini nih tukang daging Sosisnya banyak Sosages ya Oh it's can you make No Not even got the alamat Ayo 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 Sekarang kita mau ke toko Asia karena aku butuh cabai Aku gak butuh banyak sih, cuma cabai aja Karena waktu ke Wingyip waktu itu kan cabainya kosong Dan aku udah kehabisan yang aku mau ke toko Asia Pas ada yang kecil disini Ini kulkasnya disini, mudah-mudahan cabainya ada ya Ya Cabainya gak ada juga disini Kenapa ya cabai pada kawasan Dia buka no chili Ya ampun, cuman ini, cuman yang hijau Dia only got the green one, I want the red one Ya gak ada teman-teman I think so Ada kehabisan Sekarang kita lanjut Kita mau makan siang disini Karena mobilnya belum selesai Jadi kita mau makan dulu aja Ini disini Ini menulnya Kita pesen, kita berdua pesennya sama aja Ini nih, katsu curry Harganya ini 160 ribu seporsi dapat minum Kalau mau minumnya alkohol 100, hampir 200 ribu Itu banyak nih menunya Ada Steak Ada apa lagi ya Burger Ada salad Ada sandwich Ada ayam panggang Terus ini small plains Tadi deket restoran ini ada Tesco Jadi Singgah dan nemu Cabai Terima kasih Terima kasih Dan nemu cabai nih Berai cili Selarganya tadi Satu pagi 18 ribu Isinya ya Berapa 248 8 biji cabai 18 ribu Aku beli 2 Karena udah kepetek Udah kehabisannya Udah gak apa-apa Sama Aku udah nemuin Ini soang merah Ini 26.400 gram Tadi dari Tesco Aku gak figurin Karena Kita udah buru-buru Mau makan Udah lapar lagi Karena Tadi kan kita sarapan Mati jam 9 Sekarang itu Udah jam 12 Jadi Sambil nunggu mobil Udah Dukung Sini aja Ini kita dapatnya Ini nasi Terus ayam Pake saus curry Atasnya itu Daun ketumbar Sama cabai Iyan Biasanya sama Coba Coba nih mau makan Dikasih Pisau Sama fork Garpu Aku gak bisa I need spoon Can I get spoon please Orang Indo Gimana makan nasi Pake garpu ya Orang Inggris ini Makan nasi Sipake garpu Aku gak bisa Pake sendok Iyan lagi mintain sendok It's good Aku masih nunggu sendok Iyan udah Lapar banget Jadi dia makan duluan Gak apa-apa You probably won't I'll wait for my spoon Not as good as yours Really Kata iyan aku bikin lebih enak Tapi oke lah Buat makan siang I'll wait for you Tidak ada yang nunggu Tidak ada yang nunggu Get into truth Ada cabainya tuh Aku bilang Iyan kasih ke aku aja Jadi barusan udah Telepon bengkelnya MOT kita lulus Tidak ada yang nunggu Tidak ada yang nunggu Tidak ada yang nunggu Perbaikan mobilnya Aman Jadi gak perlu servis apa-apa Cuma bayar biaya MOT-nya aja 40 lb MOT-nya aja Dan pakai MOT-nya aja Ketika dibunuh Jadi Tidak ada yang nunggu Hanya like 150 ya Gak liat 150 Berarti 250 Berarti Berarti 190 200 oke karena ada yang kita pasang sesuatu apa gitu aku nggak ngerti kita habis kurang lebih hampir 4 juta sekarang dengan BIM oti moti tapi udah beres sekarang kita udah mau jalan balik ke bengkelnya ngambil mobil terus udah pulang kita udah ambil mobilnya teman-teman sekarang kita udah mau jalan pulang udah beres semua hari ini Makasih udah nonton vlog kita hari ini dan sampai jumpa di vlog yang selanjutnya bye bye